Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Rawaslu RI meluncurkan pemetaan kerawanan pemilihan serentak 2024 menjelang pilkada. Mulai dari tahapan pencalonan, kampanye, hingga pemungutan suara. Lima provinsi yang masuk kategori rawan tinggi, yakni Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, dan Jawa Timur. Selain itu, terdapat 84 kabupaten kota yang juga masuk dalam tingkat kerawanan tinggi, salah satunya Kabupaten Malang. Yang sekarang, kita melakukan launching tentang pemetaan kerawanan, tahapan pencalonan, kampanye, dan punggung hitung. Jadi dalam pilkada, tiga tahapan ini yang akan menjadi persoalan. Dan ini sudah terbukti pada saat pencalonan, pada saat ini. Jadi ada perubahan regulasi yang mendadang, menjelang pencalonan, dan kemudian ini akan berakibat terhadap bagaimana sosialisasi kepada peserta pilkada, pantai politik yang mengusung, dan kemudian juga bagaimana teman-teman KPU nanti menyikapi dengan petunjuk teknisnya. PKPU sudah dilakukan sekarang, tinggal bagaimana sosialisasi yang begitu cepat kepada teman-teman KPU di tingkat bawah. Bawaslu bekerjasama dengan sejumlah stakeholder lain, seperti Polri, TNI, hingga pemerintah, dalam mengantisipasi kerawanan menuju pilkada serentak 2024. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Erian Syah, INews melaporkan. Pemirsa, Senin kemarin Komisi 2 DPR RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat atau RDP bersama KPU, Bawaslu, hingga Kemendagri. RDP ini membahas tiga rancangan PKPU dan juga tiga rancangan Pembawaslu Jelang Pilkada 2024. Rapat dibimbing langsung oleh Ketua Komisi 2 DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, yang mana rapat juga dihadiri oleh perwakilan dari KPU, Bawaslu, hingga Kemendagri. Rapat kali ini membahas rancangan PKPU tentang perlengkapan pembungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan juga perlengkapan pembungutan suara lainnya. Selain itu juga membahas mengenai kampanye pemilihan kepala daerah, dana kampanye peserta pilkada, dan pembahasan surat KPU terkait jadwal pelantikan pasangan calon terpilih pada pilkada 2024, dan juga perhitungan usia calon saat pendaftaran. Doli menyampaikan rapat ini sudah diagenakan sejak dua minggu yang lalu, sebelum putusan MK tentang ambang batas pencalonan pilkada. Pemirsa PDI Perjuangan batal mengumumkan jagoannya di pemilihan Gubernur Jakarta. Anies Baswedan yang santer dikabarkan akan diusung PDIP, tidak hadir di acara pengumuman bakal calon kepala daerah. PDI Perjuangan menggelar pengumuman gelombang ketiga bakal calon kepala daerah yang akan bertarung di pilkada serentak 2024. PDIP mengumumkan enam pasang bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusungnya. Di antaranya paslon di Pilgub Sumatera Barat, Jawa Tengah, Banten, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Timur. Namun PDI Perjuangan yang sedianya akan mengumumkan jagoannya di Pilgub Jakarta. Ternyata batal dilakukan. Sebelumnya ada sejumlah nama yang santer akan diusung PDIP di Pilgub Jakarta. Di antaranya Anies Baswedan, Ranokarno, hingga Basuki Cahyapurnama. Pemirsa Ketua DPP PDI Perjuangan, Jarod Syaiful Hidayat membenarkan jika mantan gubernur Jakarta Anies Baswedan sempat datang ke kantor DPP PDIP dan juga bertemu dengan Ranokarno. Jarod mengatakan kunjungan tersebut dalam rangka selaturahmi dan bertukar pengalaman. Memang Pak Anies tadi kita lihat sempat datang di gedung B ketemu sama Sidul, Bang Ranok. Betul nggak? Bang Ranokarno. Kalian harus ingat bahwa Pak Ranok, Bang Ranok ini adalah Gubernur Banten. Wakil Gubernur Banten, Pak Anies itu Gubernur DKI. Masa Gubernur DKI sama Gubernur Banten berdiskusi ya? Tidak boleh? Boleh kan? Boleh. Jadi dalam rangka untuk silaturahim untuk membicarakan sebetulnya DKI ke depan itu seperti apa? Tukar. Sebelumnya pemerintah pertemuan Anies Baswedan dengan PD Perjuangan memunculkan setitik harapan akan bersatunya Anies dengan PDIP. Namun sejumlah keraguan muncul lantaran adanya pernyataan Megawati sebelumnya yang mempertanyakan loyalitas Anies. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sebelum kunjungan Anies ke DPD PDI Perjuangan. Usai pernyataan ini Anies Baswedan sambangi kantor DPD PDI Perjuangan. Kedatangan Anies Baswedan ke kantor DPD PDIP Jakarta membuka kemungkinan dirinya diusung PDIP di Pilkada Jakarta. Bebas pasti. Kita menyambahkan kita punya visi dan misi bagaimana kita mengawal, ada persamaan, kita punya pandangan bahwa kita harus mengawal konstitusi yang benar, kita harus mengawal demokrasi yang benar. Itu aja. Pak Nied kan tadi hangat banget ya Pak Salaman ya senyumnya gitu. Apa udah memutuskan bahwa Pak Anies kayaknya cocok nih diusung sama PDI. Insya Allah. Sementara saat ditanyai apakah akan nurut dengan PDIP jika benar akan diusung, Anies menyebut masih menunggu keputusan. Pak Bumega kan bilang kalau Pak Anies mau ditukung Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bumega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama. Dan itulah yang kemudian kita jadikan rujukan sama-sama. Usai pertemuan, Anies berikan sejumlah sinyal akan bergabung menjadi kader PDI Perjuangan. Melalui akun Instagramnya, Anies menginformasikan dibekali buku-buku yang miliki ideologi sejalan dengan PDIP. Tim Liputan Anews melaporkan. Pemirsa sejak dipastikan terbukanya peluang maju di pilkada, Anies Baswedan gencar bersafari politik. PDI Perjuangan, Partai Buru hingga Partai Hanura dikunjungi Anies selama akhir pekan kemarin. Safari politik Anies dimulai dari kunjungannya ke DPD-PDI Perjuangan. Kedatangan Anies disambut Wakil Sekretaris Bidang Internal Bambang Mujiono dan sejumlah petinggi DPD-PDIP Jakarta. Kedatangan Anies diprediksi akan membuka kemungkinan DPD-PDIP mempertimbangkan nama Anies untuk maju di pilkub Jakarta. Selain berkunjung ke DPD-PDI Perjuangan, Anies Baswedan menyambangi kantor pusat pemenangan Partai Buru di kawasan Tebet Jakarta Selatan, Minggu siang. Pusai pertemuan Said mengatakan, Partai Buru resmi mendukung Anies di pilkub Jakarta 2024. Saya ingin sampaikan terima kasih bahwa Partai Buru telah memberikan kepercayaan untuk kami meneruskan tugas di Jakarta. Walaupun seperti disampaikan tadi, semuanya masih dalam proses. Belum pada keputusan final, karena menunggu nanti keputusan dari Partai yang besar, yang secara jumlah membuat pemenuhan persyaratan 7,5% itu bisa dipenuhi. Selain bertemu Partai Buru, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menyambangi DPD-PDIP Partai Hanura Jakarta Minggu Sore. DPD-Hanura juga tak menampik adanya pembahasan mengenai pilkada Jakarta 2024. Tim Liputan Anies Melaporkan Politikus Partai Golkar Ridwan Kamil menyatakan sikap menghadapi siapapun dalam pilkada Jakarta 2024, termasuk Anies Baswedan. Dalam pendaftaran RK pun gencar berkunjung ke sejumlah partai politik pendukung. Bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil berkunjung ke sejumlah partai pendukung pada akhir pekan lalu. Di antaranya hadir dalam konsolidasi struktur pemenangan RK Suswono oleh P3 di Jakarta Pusat pada minggu siang. Pada kesempatan tersebut, Ridwan Kamil menanggapi isu terkait potensi Anies Baswedan melenggang di pilkada Jakarta dan menjadi rivalnya. RK menyebut semakin banyak calon pada kontestasi pilkada justru semakin bagus. Semakin banyak, semakin bagus untuk warga Jakarta. Kalau bisa lima sekalian, kalau bisa lebih banyak. Ada masalah karena warga nanti punya banyak pilihan secara rasional. Mana solusi-solusi yang dibawa oleh calon yang paling relevan dengan lima tahun ke depan kan. Contohnya kita kan ada slogan Jakarta Bapak karena kita membawa gagasan pasca Jakarta di tinggal IKN kan. Jadi banyak hal-hal baru yang harus kita sampaikan. Jadi intinya semakin banyak semakin bagus siapapun itu. Selain berkunjung ke P3, Ridwan Kamil juga menyambangi kantor pusat Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Deklarasi dukungan PSI terhadap pasangan RK Suswono ditandai dengan penyerahan surat dukungan oleh Sekjen PSI, Raja Juli Antoni. Tim Liputan, INews, melaporkan. Pemirsa pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Pole Tracking Indonesia, Hanta Yudha menyebut bahwa jika jadi diusung, pasangan Anis Ranukarno jadi lawan berat untuk RK. Hanta juga menyebut jika Anis jadi diusung, rakyat akan disuguhkan dengan tontonan demokrasi yang berkualitas. Berdasarkan data ya, saya sangat percaya pada data, meskipun trennya tren hari ini bisa berubah dinamis, tapi tren hari ini kan penting untuk menjadi pijakan buat semua, untuk menganalisa potensi, prospek, dan sebagainya. Itu kombinasi terberat, saya melihatnya dari Pak Ridwan Kamil yang sudah standby. Kalau pasangannya Anis berpasangan dengan Ranukarno, itu kabar kurang baik buat Ridwan Kamil. Karena akan menjadi lawan tanding yang bukan hanya berat, tapi sangat berat. Yang kedua, yang agak sedang kalau diusung perjuangan mungkin Pak Ahok. Berdasarkan data, Pak Ahok dan Ridwan Kamil kan relatif agak imbang. Pak Ridwan Kamil ini bukan lemah, tapi sudah punya modal politik juga, tapi juga tidak sangat kuat. Jadi masih oke lah datanya. Tapi kalau yang dimajukan Pak Pramono Anung, perdata per hari ini, ya itu kabar baik buat Pak Ridwan Kamil. Karena Pramono Anung tidak terlalu kuat elektabilitasnya. Jadi itu urutannya. Memang secara elektabilitas, Anis yang paling kuat per hari ini. Apalagi kalau dipasangkan dengan Ranukarno, Sidul, Anak Betawi. Jadi semakin kuat kombinasi itu, dan itu akan menjadi lawan tanding yang cukup berat. Dan potensi kemenangannya juga cukup besar dari sisi perjuangan dan jika mengusung Anis dan Ranukarno. Tapi kita tidak tahu ya perkembangan 1, 2, 3 hari ke depan sampai dengan 29 tahun 29 ini. Apakah betul Anis yang akan diusung atau ternyata akhirnya ada misteri lain, ada nama baru. Tapi kalau Anis yang kemungkinan akan diusung, maka kita akan mendapatkan bagus secara demokrasi. Tontonan demokrasi yang berkualitas. Sangat keras ininya, saya setuju. Jadi kalau analisanya buat PD Perjuangan, kalau memang pertimbangan elektronik. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, buka suara perihal Airin Rahmidiani yang mendapat dukungan dari PDI Perjuangan untuk maju dalam pembelian Gubernur Banten. Sebagai Ketua Umum, Bahlil menghargai keputusan kadarnya itu untuk maju bersama partai lain. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menghargai pencalonan Airin Rahmidiani yang maju di Pilgub Banten dengan dukungan dari PDIP. Bahlil mengakui pencalonan Airin sempat menjadi dinamika di internal Partai Golkar. Bahlil memastikan bahwa Partai Golkar tidak boleh membatasi hak politik Airin sebagai warga negara, meskipun maju dengan partai lain. Memang itu sebuah dinamika di internal Partai kami ya. Dan teman-teman sudah pada tahu bahwa kemungkinan besar itu Ibu Airin mendaftar dengan PDIP. Dan kita hargai, kita hargai keputusan politik itu. Nggak boleh sampai kita melanggar, ya. Kita nggak boleh membatasi hak politik setiap warga negara. Saya pikir... Meski demikian, Bahlil memuji sosok Airin yang dinilainya merupakan sosok kader wanita luar biasa yang dimiliki Partai Golkar. Yang jelas Ibu Airin adalah kader yang bagus dari Golkar ya. Ibu Airin adalah kader wanita yang luar biasa ya. Sebelumnya, PDIP resmi memberikan dukungan kepada Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi untuk maju di Pilgub Bantan 2024. Di Pilgub Bantan, Golkar justru memberikan dukungan kepada pasangan Andra Soni dan Demyati Natakusuma. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi Muhammad Zulkarnain, INews melaporkan. Setelah sempat terancam batal maju, kader Partai Golkar Airin Rahmidiani akhirnya resmi berkontestasi di Pilgub Bantan. Airin resmi diusung PDI Perjuangan dan berpasangan bersama kader PDI Perjuangan Ade Sumardi, Ketua PDIP Bantan. Meski diusung PDI Perjuangan, Airin memastikan dirinya masih menjadi bagian dari Partai Golkar. Apapun itu, politik dinamis. Saya hanya berharap rumah yang selama ini saya akan pakai, walaupun dengan dinamika yang sangat luar biasa, bisa memahami keputusan yang saya ambil. Karena saat Partai Golkar, dua tahun yang lalu, bahkan mungkin dua tahun lebih yang lalu, menugaskan saya dengan surat tugas. Sementara itu, Partai Golkar memastikan menarik dukungannya dari Airin. Namun Partai Golkar mengizinkan Airin maju di luar partai. Di Pilgub Bantan, Airin Ade akan berhadapan dengan pasangan Andra Soni dan Demiati. Keduanya diusung oleh partai-partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju, termasuk Partai Golkar. Tim Liputan INews melaporkan. Sementara itu, memirsa Perang Bintang akan terjadi di Pilkada Jawa Tengah 2024. PDI Perjuangan mengusung mantan Panglima TNI Andika Perkasa, sementara Gerindra mengusung mantan Kapolda Jawa Tengah, Ahmad Lutfi. PDI Perjuangan resmi mengumumkan mengusung Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa menjadi calon gubernur Jawa Tengah pada Senin Siang. Sementara, Hendrar Prihadi didapuk sebagai calon wakil gubernur Andika. Pengumuman tersebut dibacakan Sekjen PDI Perjuangan Hastau Kristianto di kantor DPP PDI Perjuangan. Andika dan Hendi yang menghadiri deklarasi menyebut akan daftar sebagai calon kepala daerah Jawa Tengah pada hari ini. Kami baru menerima surat rekomendasi, kami berdua, dan saya tahu kita ini baru tahu mungkin hanya beberapa waktu yang lalu, waktu itu jam, itu pun nggak jelas. Jadi saya terus terang baru akan mempelajari bersama Mas Hendi, apa yang harus kita lakukan, prioritas, visi-misi, dan program. Tapi misi-misi yang sudah disiarkan, apa saja itu? Ya, secara umum intinya bahwa kita ingin melihat masyarakat Jawa Tengah itu satu makaryo atau produktif, yang kedua mereka harus beceh, beceh itu baik, benar, tapi juga kita harus menunggal. Karena apa? Karena apapun yang kita lakukan, kalau tidak didukung oleh semua pemangku kepentingan, dari level atas sampai dengan paling bawah masyarakat, ya mungkin akan sulit. Pak Jendal, berencana daftar tanggalnya apa, Pak? Sampai kamu megah, banteng penggaji itu maksudnya, maksudnya apa? Kalau daftar dulu, kita rencana besok. Besok daftar, jamnya masih belum. Pemirsa sebelumnya, Partai Gerindra Reswe mengusung Ahmad Lutfi dan juga Tachi Yassin di pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Lutfi dan Tachi Yassin akan mendaftarkan diri di KPU Jawa Tengah pada 27 atau 28 Agustus 2024. Sebelumnya, Lutfi diisukan akan berpasangnya dengan Kaisang Pangharap sebagai calon wakil gubernur. Namun, Kaisang terganjal usia berlima 30 tahun saat pendaftaran. Sementara itu, pemirsa Lutfi yang saat ini masih polisi aktif mengaku akan mengundurkan diri dari polis saat penetapan pasangan calon kepala daerah oleh KPU Jawa Tengah. Kiranya nanti saya bisa bermanfaat untuk kita, masyarakat, dan wilayah Jawa Tengah. Sementara itu, dari acara kongres ketiga partai Nasdem, Presiden Jokowi Dodo yang hadir sempat menyinggung soal dinamika politik. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyatakan bahwa dalam politik, ketika jabatan seseorang akan berakhir, banyak pihak yang meninggalkan. Presiden juga tegaskan, keberlanjutan bukan hanya meneruskan, tetapi juga kesamaan arah dan kesamaan koridor yang ditempuh untuk mencapai tujuan yang sama. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Biasanya, datang itu rame-rame. Terakhir, begitu mau pergi, ditinggal rame-rame. Keberlanjutan itu bukan sekedar meneruskan. Keberlanjutan itu juga bukan business as usual. Melainkan kesamaan arah, melainkan kesamaan koridor yang ditempuh untuk menggapai tujuan. Setara itu, Prabowo Subianto berpidato pada cara Kongres ke-6 Partai Amanat Nasional di Jakarta Sabtu malam. Mengatakan bahwa dirinya tidak ingin terpancing dengan adu domba. Dia juga berpesan agar jangan memakai intelijen untuk melakukan spionase atau mata-mata terhadap lawan politik seperti cara terdahulu. Sudah-sudah stop. Jangan jauh maju lagi. Sudah-sudah. Pake alat-alat yang dulu-dulu, cara-cara yang dulu-dulu, adu domba. Ngintel-ngintelin orang. Ngintel untuk rakyat, untuk bangsa. Jangan ngintelin lawan politik. Nggak enak itu. Sudah-sudah stop. Jangan jauh maju lagi. Penumpang bus tewas dalam serangan bersenjata di Balochistan, Pakistan. Informasi mancanegara akan hajar usai jeda tetaplah bersangka. Jangan jauh maju lagi.